Nah gimana pemirsa, gampang sekali ya untuk bikin strawberry apple punch Gak kalah gampangnya dengan menurut kedua saya kali ini Kita akan bikin watermelon cooler Seperti namanya watermelon itu memang membuat kita jadi lebih fresh Melepas kehargaan kita, apalagi kalau situasi di luar lagi panas Musim kemarauan yang sangat panjang ini membuat semua jadi lebih panas Gimana kalau kita bikin watermelon di rumah? Gak cuma buat perayaan yang besar, tapi bisa juga untuk setiap harinya Kita akan bikin langsung minuman yang sangat mudah tapi juga menarik untuk kita buat setiap harinya Kita akan bikin watermelon langsung dari semangkanya Ini lumayan berat ya karena saya pilih semangkanya yang besar Karena persiapan untuk pesa anak ini bisa menjadi salah satu ide Gimana supaya anak jadi suka makan buah Kita akan langsung pakai semangka ini sebagai mangkuknya juga Jadi kita gak usah beli mangkuk-mangkuk yang mahal Bisa langsung pakai buah semangka ini sebagai mangkuk untuk watermelon cooler kita Tapi saya juga akan siapkan gelas supaya nanti saya mudah untuk mencicipinya Cara pertama adalah kita akan memotong bagian bawahnya dulu Supaya dia akan jadi lebih stabil Kalau begini kita takut ya nanti tumpah begitu yang ada minuman kita saja Sudah selesai karena itu kita akan memotong sedikit di bagian atasnya Jangan lupa bersihkan dulu talenan Anda Jadi bisa langsung kita balik Dan kita akan potong sedikit saja Jadi jangan terlalu dalam Karena nanti kita takutnya nanti airnya tumpah ke bawah ya Jadi cukup di bagian atasnya saja Kita potong supaya rata Terima kasih 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 Sampai sendok, spesial sekali semuanya Hidangan kita kali ini yang luar dari biasa Bisa cuma kue, makanan Sekarang kita bikin dua menu minuman yang spesial Gimana rasanya? Kita langsung coba yuk Pertama dari yang strawberry apple punch Kemudian kita akan coba yang watermelon cooler Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk Ringkasan resep dari watermelon cooler kita Terima kasih Terima kasih